Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo genegen bertemu lagi dengan saya di ilhamstv Oke kali ini saya memberikan informasi seputar game busimator ID alias busit yang akhir-akhir motor ini lagi ramai diperbincangkan karena munculnya sebuah aplikasi motor rafik yang disebarkan oleh model yang sendiri di laman YouTube-nya Oke disini saya sudah mencoba menghubungi orang atau model yang membuat aplikasi motor rafik ini melalui via Facebook Messenger telah mencoba menghubungi akhirnya dibalas juga dan sempat berbincang-bincang juga mengenai motor rafik ini disini ada empat poin pertanyaan yang saya tanyai kepada model motor rafik ini Oke untuk poin yang pertama apakah motor rafik busit ini merugikan developer maleo dan apa alasannya lalu beliau menjawab menurut saya iya dan tidak untuk tidak alasannya terbagi menjadi poin lima untuk poin yang A saya tidak memodifikasi ikan atau Adsense yang ada pada aplikasinya jadi semua pendapatan ikan atau Adsense tetap pada developer maleo poin B pengguna tidak perlu menghapus busit original poin C sekalipun ada yang menghapus maka koin perhitungan download busit di playstore tidak akan turun poin D tidak membuat rating busit turun karena rating pada playstore adalah rata-rata akumulasi penilaian user experience dari masing-masing pengguna bukan karena pengguna memasang mod teori dasar rating playstore sudah di search di Google poin M menurut saya pendapatan penggunaan dari developer justru meningkat karena player yang akhir-akhir ini lesu memainkan busit jadi ramai memainkan busit yang ada iklannya tentunya bukan rahasia lagi jika di luar sana ada mod yang menghilangkan iklan tidak perlu disebut ya untuk ia alasannya secara image mungkin-mungkin layar semenilai timaleo untuk kurang tanggap dalam menyerap keinginan pengguna ambil contoh speed traffic yang cepat dan tentunya aktualisasi bus yang nampak pada rute misalnya masa Jakarta Surabaya busnya tenteram kan enggak aktual ya ya juga sih Oke kita lanjut lagi ke poin yang kedua apakah motrafik busit ini sudah mempunyai izin dari pihak developernya lalu beliau menjawab ada dalam foto yang saya posting di grup Facebook silahkan disimpulkan untuk bagian ini hasil dari screenshotnya tidak dapat saya tampilkan karena beliau sudah chat saya lagi agar bagian poin kedua ini jangan ditampilkan hasil screenshotnya percakapan antara beliau dengan Pak Daud karena ini atas permintaannya Pak Daud Oke kita hargai Oke lanjut lagi ke poin yang ketiga apakah di versi selanjutnya versi 2.9 ini mod ini akan tetap emas Widi buat beliau menjawab bisa iya bisa tidak andekanpun iya kan saya pakai sendiri saja mengapa saya pakai sendiri saja ya karena ternyata publik belum cukup dewasa terhadap sesuatu yang baru hingga muncul banyak pro kontra tanpa terlebih dahulu mencari fakta yang presisi Oke setuju juga sih karena banyak sekali orang-orang yang termakan oleh berita hoax Oke kita lanjut lagi ke poin yang keempat kenapa Mas Widi ingin membuat mod traffic busit ini lalu beliau menjawab ini yang agak rumit agak berbicara tentang sejarah awal berawal dari banyaknya pemain yang memainkan menginginkan apk mod yang pada saat itu hanya saya bagikan untuk kurup mabar saya enggak beredar luar banyak isu jika bus bus kami cepat karena penggunaan apk mod yang membuat speedbus bertambah Oke lah Indonesia darurat hoax memang ditambah budaya SOP buntut memotong informasi dan overblow up padahal speedbus traffic yang bertambah bukan bus pemainnya setelah gerah banyaknya fitnah yang muncul ya sudah lah saya share untuk pertama kalinya kepada umum apk mod seperti yang ilhamstv tahu sekarang ini selanjutnya ya seperti sekarang ini dikarenakan antusiasme publik yang heboh sekali ya memang benar apa yang ada di TKP sih bahkan di komentar video review mod traffic busit milik saya pun banyak sekali akun-akun yang komen dengan pendapatnya seperti SS ini wajarlah sampai-sampai spam di komentar video saya dan terpaksa saya hapusi satu persatu oke lanjut lagi dan ini dia topik yang paling kita tunggu untuk dibahas yaitu kenapa grup ofisial busit minggu kemarin ditutup untuk tempat postingannya dan jawabannya karena busit mod traffic yang dibuat di luar developer maleo maka dari itu tempat post ofisial grup busit ditutup karena apa karena Pak Daud sendiri tidak mau aplikasi mod traffic busit itu menyebar karena dampaknya sangat berbahaya bagi teman-teman busit mania kenapa ya kalau teman-teman itu memakai busit mod traffic dan teman-teman memakai akun asli takutnya lo ya takutnya kalau akun teman-teman itu nggak bisa balik lagi ke busit yang asli karena apa kadang itu datanya tidak sinkron dan kalau saya mengapa pernah review dan memainkan busit mod traffic itu ya karena itu adalah resiko yang sudah saya pikirkan matang-matang jadi kalau saya kehilangan akun saya saya tidak masalah karena memang itu sudah menjadi resiko yang sudah saya tanggung setelah kurang lebih satu minggu akhirnya Pak Daud pun post di grup ofisial busit dengan memberikan penjelasan yang selama seminggu ini menjadikan bahan pertanyaan oleh banyak busit mania Oke disini ada 4 poin ada poin 1 poin 2 poin 3 poin 4 Oke untuk poin yang pertama dan ini dia pertanyaan yang baru saja kita bahas tadi pertanyaannya adalah grup ofisial kok ditutup busit udah nggak dikembangin Oke akhirnya pun pertanyaan ini yang sering ditanyakan oleh para busit dan Pak Daud menjawab pertanyaan ini yaitu umur busit sudah hampir dua tahun dan kami masih jauh dari garis finish dan tidak ada alasan buat kami untuk berhenti mengembangkan busit jadi tenang saja kawan Oke akhirnya sudah terjawab ya pertanyaan ini hehehe Oke kita lanjut lagi ke poin yang kedua update jadi bulan November akhirnya pun pertanyaan ini yang sering ditanyakan oleh para busit mania terjawab juga oleh Pak Daud sendiri yang jawabannya itu adalah jadi dong dan 2018 kok bukan 2020 tapi ingat dalam bulan November bukan berarti tanggal 1 Oke siapa Oke lanjut lagi ke poin yang ketiga grup ditutup apa gara-gara rame mod Oke akhirnya pun Pak Daud menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini salah satunya karena itu pesan mengenai mod sangat banyak masuk ke grup ofisial baca lebih lanjut mengenai sikap kami akan mod disini Oke disini poin dari sikap mengenai mod dari Pak Daud sendiri yaitu sebagai official kami tidak dapat mendukung segala bentuk mod karena kami tidak bisa menjamin apa isi dari mod tersebut bukan tidak mungkin pembuat mod mengisipkan kode yang mungkin berbahaya bagi kalian contohnya pencurian data tanpa izin malware dan lain-lain ini bukan tuduhan ke pihak manapun tapi perlu diketahui kemungkinan itu ada jadi penyebaran dan pembahasan mod melalui grup ofisial akan kami tindak tanpa terkecuali kami menghargai usaha modder yang beretika dan etika baik dengan tidak merugikan kami dengan meminta tidak menghapus apk ori dan tidak menghilangkan iklan namun tetap kami harus bersikap seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya dan kami tidak akan menanggapi keluhan progres hilang dan sebagainya jika sudah pernah menggunakan mod jadi kesimpulannya Pak Daud sendiri tidak mau bertanggung jawab bila teman-teman memakai aplikasi mod busit dan data kehilangan uang busit maupun bus busit beliau tidak bertanggung jawab seperti itu ya teman-teman Oke kita balik lagi ke poin yang keempat kapan grup dibuka lagi hehehe ini pasti yang ditunggu-tunggu pastinya ya Oke akhirnya pun Pak Daud menjawab mungkin akan kami coba buka lagi dalam waktu dekat kalau masih belum kondusif kami akan buka lagi setelah update Oke seperti itu semoga bisa berlangsung baik untuk game busit ini Oke teman-teman mungkin tuh aja info seputar busit akhirnya terjawab tuntas sudah pertanyaan seputar busit ini hehehe berasa lega lah John akhirnya ya enggak Oke teman-teman jangan lupa klik tombol like subscribe dan share video ini ya ke teman-teman kalian dan see you bye bye bye